Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Wahyu Firman Syah di acara Lugas Kirbo Sore hari ini kebetulan saya lewat di Cilbon Jalan-jalan di Cilbon dengan kameramen tentunya Saya melihat ada orang warga sekitar memasang-masang bendera Berkeliling ada yang ya pakai pot Dan setelah saya tanya ternyata ada Pak Lurah di situ Pak Lurahnya pun ikut gotong-gotong bendera Nah dan akhirnya saya coba gerpok kelurahannya Namanya Kelurahan Bendungan Saat ini tepat di sebelah kiri saya sudah ada Pak Lurah Langsung aja kita tanya-tanya seperti apa sih kegiatan kelurahan Bendungan ini di masa PPKM Tentunya di hari Merdeka ya Hari Merdeka ini dan di masa PPKM ini seperti apa kelurahannya Oke langsung aja kita tanya-tanya Assalamualaikum Pak Lurah Assalamualaikum Pak Lurah Assalamualaikum Pak Lurah Kayaknya kelurahan Pak Lurah ini Oke Pak Lurah ini sebelum saya lanjut ke beberapa pertanyaan Assalamualaikum Pak Lurah Assalamualaikum Pak Lurah Assalamualaikum Pak Lurah Assalamualaikum Pak Lurah Nama saya Indonesia ya Maman Herman Kutra Indonesia Kalau ada di sini disekatnya namanya Maher Maher itu Maman Herman Ya kalau orang 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 bilang pandai Padai Masalah Oke Jadi sahabat tugas tv Kelurahan Bendungan ini namanya Pak Lurah Maher Maher Maman Herman Jadi kalau sahabat tugas tv ada di Dukatnya di Cilbon Itu mau ke arah sepeber Itu ada kealan Bendungan Semua tahu siapa Lurah yang tadi pun ada sedikit cuprikan Tentang tanya-tanya tentang kelurahan dan siap Pak Lurahnya ternyata hampir semua warga kenal dengan Lurahnya terus gini, saya boleh tanya-tanya dong ya silahkan Alhamdulillah, Pak Lurah saya tadi lewat melihat itu ada rame-rame masang-masang bendera, apa sih tujuannya padahal kalau kita lihat melihat ke hari kemerdekaan itu kan di tanda 17 nih tapi kenapa Pak Lurah di tanda 18 bisa ditenangkan deh yang menjadi paham pertanyaan ini silahkan Pak Lurah terima kasih tadi banyak keluarga yang bertanya Daniel kok terlambat katanya Pak Lurah sudah kami perkirakan seperti itu malu malah gantul, mungkin tidak apakah kakak tergolong tidak mengerti tapi mudah-mudah saya sedikit mengerti tapi biar lebih mengerti di tengah-teng lagi begitu Pak baik semalam jam 12 sampai jam 2 dengan Pak Pemudang kita ini mau merayakan 13 kampung mereka mau mengajakkan ini agar sempat yang mau mengajak juga tetapi kita mencarikan alternatif mencarikan alternatif mencarikan alternatif semuanya untuk mencipta tanah air semangat nasional semuanya harus ada tetap tanah maka akan harus begitu nah dengan cara apa akhirnya kita kan kemarin anak-anak ini apa bambu-bambunya beberapa tahun yang lalu kita coba panen kita potong-potong kita beli manjera itu pun dari warga setempat yang di jalan-jalan kayak mereka memiliki rasanya berantisipasi dulu para pahlawan kita ada yang mengatakan ada yang menggunakan akal pikirannya dengan dirumung pengetahuannya dan juga para pahlawan-pahlawan dengan doanya nah tentu kita sangat mudah hanya mempertahankan tetapi banyak mudaannya lalu pasang bendera kita himbau tetap dengan juga lebih memeriahkan lebih sumerina menggerakkan dan tidak semudah langsung pagi kita selesai potong-potong bersih-bersih dan kita cat warna putih kita pasang bendera setelah itu kita pasang di trotoar pakai paku betul tidak bisa pakai kerab tidak bisa ternyata harus pakai rukas cek itu ya yang ini digumpulkan barang daur ulang tidak bermanfaat dan dipasang dengan warna semangat kota Cilbon di Jotoska jadi berupanya Palora tidak bisa berbilih sendiri kami tidak berbilih sendiri harus minta bantuan semangat berkaca Cilbon ada seperti itu dipasang di sepanjang jalan baik penderitaan dari LDI muka itu ya lunjur ciduna perkapingan sampai ke palas luar biasa ya jadi memang panas-panas Palura pun dikuterjun dong tadi ya jadi gak salah lihat saya atau ada pembaraannya nih Paluranya di mobil terus saya pengen tahu tanggapannya tentang Palura memang di beberapa pelurahan saya juga menyambang ini datang bertamu di beberapa pelurahan dan kita pengen tahu pendapat masing-masing pelurahan apa sih tentang tanggapannya tentang PPKM silahat adalah PPKM adalah strategi salah satu strategi masyarakat pemerintah dalam mengenakan penyebaran COVID-19 jadi semua ini diserahkan kepada masyarakat ini sampai-sampai dana pun dimulirkan beberapa oklu yang lalu kita dipercaya dan diberikan anggaran oleh pemerintah daerah alhamdulillah cunggon diberikan dana itu dan kita manfaatkan sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk kepentingan post-post PPKM di tingkat ini lalu kita bukan sebatas itu saja bukan sebatas menamanahkan daripada pengguliran dana tersebut dan pemanfaatan bisa dipakai pengawasan kami memberikan reward juga kepada pos PPKM yang terbaik semula menjual satu saja dipikir-pikir kasihan ada yang kedua ketiga akhirnya seluruh RW semua kita kasih juara dari satu dua tiga satu dua tiga luar biasa mantap sekali pak loran ini saatnya habis kelelahan mungkin langsung saja ini pak loran capek jadi harus cepat setupnya terus gini pak loran kegiatan apa yang dilakukan di pelurahan ini selama PPKM darurat ini berlaku atau PPKM darurat seperti dilakukan sebelum sebelum darurat kami bergerak kami bekerja masyarakat dia lalu mereka makan lupa kita sebarkan makan lalu ketika ada yang isoman kami keliling terlebih setelah pemerintah kota pusat dan pemerintah pemerintah terutama pemerintah yang sangat mengakiliasi dengan yang isomai ini kita apa lakukan pendistribusian untuk dengan apa ya dengan segala upaya tentunya kita ambil dari dinas sosial kita ambil dari prosen kita ambil dari kontin ya dari provinsi kita ambil nah ini memang sangat melelahkan ya baik pengambilan maupun pendistribusian menurutkan dana tapi lagi-lagi ini apa sih yang tidak dilakukan untuk masyarakat dan pimpinan ataupun ini juga akan mulai dengan baik dan pekerja serta Allah yang kita tahu terus keterkaitan dengan PPKM mikro ini kita lakukan juga terobosan-terobosan yang lain seperti pertama kita mengadakan post PPKM post PPKM post PPKM tadi itu ada terus adanya tembok isoman tembok isoman itu kita kasih rangsangan dulu ya bisa terus kasih tolong indonesia ada pandai lewek kita berikan nama-nama masyarakat itu dan diambil oleh para pimpinan disawankan kepada warga jadi artinya kalau disamakan dengan hari-hari sebelum PPKM berbeda justru malah lebih banyak harus lebih banyak lagi baik dari pemerintah daerah dan maupun dari masyarakat ini masyarakat ini kebanggaan ini rumahnya kerja ada antisipasi masyarakat jadi ini saya sedikit repit boleh dong pertanyaan ini ada pertanyaan yang sedikit repit apa ya di luar dari PPKM ini karena ini soalnya sensitif tentang dana kalau saya boleh tahu dan yang saya sedikit tahu ada informasi kuncuran dana yang diberikan kalau tidak saya Pemkot ya Kota Cilagor itu alokasinya seperti apa di kelurahan pendudukan sendiri apakah sudah berjalan atau seperti apa Kota Luku pemerintah daerah Kota Cilagoran apa sangat memperhatikan sekali kita kita berada di ke depan itu dilengkapi dengan perangka yang memadai ya lagi-lagi bagaimana kita mengolah itu berupa dana yang rutin maupun dana yang di kejutan kepada dikelola oleh kelopok-kelopok masyarakat itu sekarang ini POKMAS 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 ini Alhamdulillah bersinati dengan baik kita juga tidak menuju kita pilih secara demokratis secara berduir juga dari tahun ke tahun berarti sudah berjalan sudah berjalan ya luar biasa justru memang ada memang pertanyaan ini memang berlaku banget di setiap orang selalu saya tanya kenapa? karena mungkin saya sebagai kontroval jadi artinya orang bisa menyampaikan masyarakat jadi tidak bertanya-tanya lagi betul tidak dengan adanya tonton videonya nanti masyarakat ada pertanyaan lagi ini jadi harus ada pertanyaan lagi oke ini selanjutnya saya ingin tahu seperti apa hubungan Pak Lura sendiri atau kelurahan di sini dengan masyarakat atau dengan lembaga-lembaga sekitar kami bertugas membangun bahwa kami tidak merasa sukses supaya mendapatkan luara atau yang lain kalau tidak ada perang serta masyarakat bahwa kita mengajak memang kita mengajak kepada masyarakat khususnya hidungan bahwa berunti negara-negara berkembang itu akan sulit sekali karena kemiskinan dari mana-mana kesenian sosial juga tingkat pendidikan yang berbeda tentu akan berbeda cara menangkapnya cara menyampaikannya nah ini lagi-lagi ini seninya kita untuk masuk kepada ruang-ruang mereka untuk memberikan ruang kesabaran kepada mereka kita tidak merasa lebih punya ataupun kewenyangannya supaya dapat menerima ruang-ruang masuk ataupun secara diri mereka nah ini setiap itu apa di awal-awal pendataan ini mereka mengapanyakan kita sudah terangkan bahwa kita ini data dana dari dunia sosial dari pusat tak sebanyak itu kita masukkan 1200 dalam penerimaan dari pusat itu dari pusat ada 170 berapa uangnya 600 ribu hari berikutnya ada dari pemerintah daerah itu 250 ribu barang dari provinsi pun sama dengan jumlah 400 400 tentu dengan keragaman nilai itu mereka berbeda kita kumpulkan kebagaan yang ada RT RW terus apa namanya babinsya kita satu paham SM juga kita panggil kita undang wartawan kita undang kalau ada warga kami menanyakan ataupun diri itu adalah sah berarti warga kami pintar kita capek kalau orang yang tidak yaitu warga kami pintar setelah kita jelaskan inilah sebuah keindahan bahwa memang ada apa ada porsi-porsinya tidak boleh jandang serta bahwa risiko itu tidak akan tertukar kita terima terburu artinya dengan begitu komunikasi dengan masyarakat sangat berat ya jadi kita berkomunikasi karena memang masyarakat butuh info-info tentang pemerintahan itu salah satu jembatan jembatan masyarakat sekitar ini untuk mengetahui seperti apa sih kegiatan kegiatan di pemerintahan sebenarnya bener gak? jadi oke sahabat tugas tv sangat luar biasa sekali obrolan kita ini kelihatannya lelah soalnya dari pagi belum tidur informasinya bener lelah kan? bener sampai kayaknya masuk angin ini kelemahan ini sahabat tugas tv jadi saya terakhirnya silahkan memberikan closing statement buat sahabat tugas tv seperti apa tanggapannya atau closing statementnya mengenai EPKM ini atau yang lainnya silahkan kalau barang kalian ada kata-kata hiasan yang mau di masuk di ini silahkan iya bahwa setiap kita adalah punya tugas masing-masing dan setiap kita ada diminta pertandingan banyak jadi baik keluarga maupun teman-teman misal aku aparatur WKSM PNRT PNRW semua mungkin sangat lelah tak bisa ada betul tetapi ada pepatah siapa yang menanam itu yang akan memandang setidaknya parian amal sudah menang di dalam sana jadi di 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 sini kita ketemu rumah pekerjaan ketika pekerjaan apa ketika hidup itu apa dan kalau kita kembalikan itu mudah-mudahan mudah-mudahan kita akan senang kita akan senang dimanapun apapun dengan siapapun disini bersyukur waktu kita di tengah terlebih masih diberikan rezeki rezeki itu bukan rezeki misalnya kita punya pos PPKM IPOS puskesos ini pusat kesejahteraan sosial apabila ada yang data-data tidak solid kita tidak valid kita valid apabila ada warga yang yang belum mendapatkan kami terus kesuka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih waktunya saya sudah mengganggu ini saya mengganggu kembali 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 terima kasih jadi itu saja sahabat tugas tv terima kasih banyak waktunya saya sudah mengganggu ini saya gerbok ini harus saya istirahat langsung saya gerbok karena memang kebetulan sahabat tugas tv pas itu begitu lewatnya ada apa nih ternyata ada pak lurahnya disitu lagi ngangkat-ngangkat potnya oke lah terima kasih banyak waktunya selamat istirahat dan istirahat baik sahabat tugas tv itu tadi bincang-bincang saya dengan pak lurah Bendungan Bapak Maher Maman Herman betul ya Maman Herman sangat luar biasa sekali kita harus mengapresiasikan selama ini pekerjaannya dan loyalitasnya terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintahan di kota Cilboni Insya Allah itu saja bincang-bincang kita sehari-hari ini saksikan terus acara-acara lukas tv lainnya saya Wahyu Firman Syah dan Pak Lurama Maman Herman undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih terima kasih